Saya berharap MK tak berdiri terjahus ya, tidak menjadi kepanjang dinasti politik Joko seperti yang sudah kesalahan patah sudah dilata ketika Oktober lalu ketika mengangkat pamannya sebagai MK dan hasilnya adalah Gibran lolos dengan mudah dengan membabi buta, memangkas konstitusi dengan seenak. Kalau ini kan sudah kepanjang kalau bisa dengan adanya turun masyarakat, semoga ini berubah. Iya semoga berubah, makanya hari ini kita ingin memberikan endorsement kepada MK untuk tetap menjadi penegak konstitusi dan untuk tidak takut dan tidak terinfritasi dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek para elit. Lalu ada ajakan atau peringatan kepada masyarakat soal yang harus jadi pada ini? Oke masyarakat sih menurut saya jangan merasa tidak berdaya, karena kita memberikan amanah kepada wakil rakyat dan kepada para pemimpin eksekutif. Itu bukan dengan, bukan cek kosong ya, janji-janji mereka harus ditemati untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan. Ketika mereka dengan semena-mena, mereka semena-mena memfitnah atau mengabaikan janji-janji itu ya rakyat harus melawan. Karena kalau kita diam ya kita digilas dan terpilas. Lalu ada pesan juga enggak nanti menjelang pilkada kepada masyarakat? Ya gini, kalau pilkadanya masih satu pasangan, masih pepilihan elit, ya boykot aja pilkadanya. Buat apa itu pilkada? Enggak usah ada pilkada, enggak usah ada pilkada lagi. Karena ini akan menjadi fenomena buruk begitu dilaksanakan satu pasang. Kalau kamu satu pasang kan itu kayak kamu bawa mereka siap pilihan dan kamu pasang monyet disitu pasti jadi. Kasarnya seperti itu ya. Enggak perlu orang baik, enggak perlu orang pintar, enggak perlu orang yang disukai rakyat, enggak ada kompetisi. Kalau pasang monyet jadi jadi kalau cuma satu pasang. Dan ini jadi presiden buruk. Nanti buat di 33 provinsi dan di ratusan kabupaten, desa. Bayangin enggak kamu punya pemimpin, monyet semua. Terkait keputusan keluar dari Golkar, Bu, apa mbak? Oke, sebetulnya gini ya, saya berharap itu kan partai politik itu menjalankan fungsinya sebagai check and balance terhadap eksekutif. Nah teman-teman lihatnya gimana sekarang? Justru menjadi corong, eksekutif. Enggak berubah dia mesin politik orang baru. Ah, ya itu dia maksudnya. Dan saya bicara enggak cuma Golkar loh. Saya bicara semua partai. Dan khususnya pada Golkar, kalau kita melihat partai kan yang besar ini cuma dua, PDIP dan Golkar. Kok partai sebesar ini saya berharap tadinya Golkar menjadi partai yang modern, yang tidak mudah diinfiltrasi. Ya kalau pragmatis, oke lah, paham lah ya, Golkar semua partai yang pragmatis. Cuma tidak semudah itu untuk diinfiltrasi oleh Jokowi. Tapi ternyata semudah itu, bayangkan. Kan ketumnya memang nyangkut masalah, mbak. Dan beberapa kayaknya tinggi Golkar yang nyangkut. Kalau ketumnya nyangkut masalah, kalau kita mau lihat, semua ketum kayaknya nyangkut masalah deh, mas. Iya, betul. Gitu, tapi kan maksudnya, kalau mau bertanding secara fair, jangan pakai langkah-langkah politik. Tunggu Kongres aja. Iya dong. Pemilihan kemarin kok beda sama pemilihan ketua umum sebenarnya? Ya, enggak ada pemilihan kok. Enggak ada pemilihan, main tunjuk-tunjuk-tunjuk aja. Ini kan negara, balik lagi negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Kalau main tunjuk-tunjuk-tunjuk aja, ini kan bukan kerajaan yang diangkat dengan sesuka hati, bukan itu. Menurut Mbak Wanda, apakah ada potensi memang negara kesatuan sedang dirubah menuju negara monarki? Tandanya, ke situ. Kalau kita tidak berhenti berjuang, ya. Seperti para elit ini kan mengarah ke... Ya, maksudnya kembali lagi. Jadi demokrasinya seolah-olah, kembali lagi menjadi oligarki. Itu jangan sampai, kita jangan sampai menunggu 32 tahun lah. Cukuplah hukum dan konstitusi demokrasi diobrak agrik dalam lima tahun terakhir ini. SDM kita semakin rendah, SDM semakin habis dikuras, hutang semakin banyak. Ini tanda-tanda apa? Apakah tanda-tanda kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat? Tanah adat banyak yang dirampas. Ini tanda-tanda apa? Masuk untuk EKN? Yes. Tapi kemarin enggak ada gejolak di internal Golkar sendiri, Mbak? Atau seperti apa kemarin, kan? Kan biasanya Golkar itu termasuk dinamikanya cukup kuat gitu. Nah, itu dia hebatnya Jokowi ini kan. Sampai tidak ada dan dinamika dan aklamasi itu. Kan luar biasa Golkar loh. Dimana Partai Modern banyak faksi bisa dengan mudahnya dikooptasi. Mbak Wanda dengan melihat kondisi demokrasi yang sudah seperti ini, apakah ada apa yang niatan untuk Mbak Wanda kembali terjun ke dunia politik praktis? Untuk saat ini enggak. Karena untuk saat ini saya merasa semua fase politik sama aja. Semuanya membebek, semuanya membeyok, dan tidak ada yang menjalankan check and balance. Bagi eksekutif justru hanya sebagai pasukan nasi bungkus lah. Tapi ini bedanya tambang, beda. Benanya tambang, termasuk ormasnya. Di situ juga sudah diamankan oleh pembagian-pembagian tambang. Dan ini yang mengecewakan. Berarti Mbak Wanda sendiri akan terus aktif untuk mengawal demokrasi ini tetap sihatin, Mbak? Harusnya, Mas. Jangan sampai gini, jangan sampai teman-teman lihat deh korban di masyarakat kecil. Pengangguran semakin banyak ya. Rakyat kecil, ya kita berita-berita yang terakhir. Terima kasih telah menonton!